Alasan untuk mencapai kepemimpinan definitif Januari 2025 itu alasan yang logis menariknya. Karena bagaimanapun kalau dibiarkan kosong misalnya masih belum ada keterpilihan di Januari 2025 maka 37 gubernur itu akan penjabat. 508 kabupaten kota itu juga akan dipimpin oleh penjabat. Meskipun kita sudah punya skema pengisian penjabat dengan JPT Madia untuk gubernur dan JPT Pratama untuk bupati wali kota tapi itu kebutuhan yang sangat besar. Jadi itu memang alasan yang cukup bisa diterima. Nah tetapi kemudian gagasan untuk memajukan pilkada ke September itu pertama kali disampaikan justru muncul dari ketua KPU ketika mereka baru terpilih. Tetapi kan kemudian diingatkan bahwa KPU tugasnya melaksanakan undang-undang. Nah ketika rapat di komisi 2 penyampaian Menteri Dalam Negeri itu semua memberikan persyaratan oke kita bisa lanjut tapi persyaratnya satu KPU-nya siap atau tidak. Memperhatikan kesiapan KPU dan lain sebagainya dan KPU menyatakan ada ruang yang cukup untuk memajukan ke September. Itu beberapa waktu lalu tuh, berapa minggu yang lalu. Nah yang kita butuhkan adalah karena itu menyangkut keyakinan yang terukur mestinya hari ini itu sudah ada diskusi yang lebih meningkat. Ini loh rancangannya, ini loh yang dibutuhkan, ini loh tahapan. Sekarang masih iya atau tidak pertanyaan begitu ya. Betul, jadi karena itulah yang akan mengubur keraguan bahwa ada kepentingan atau anasir politik dibalik gagasan itu. Karena misalnya soal pengisian jabatan secara definitif di Januari itu alasan yang sangat kuat. Tapi anasir politiknya itu perlu ditanya, supaya clear gitu loh. Apa misalnya anasir politiknya supaya bisa di... Ya kepentingan tadi ya, kepentingan seperti disampaikan ada kepentingan untuk pencalonan anggota keluarga. Nah supaya itu tidak jadi diskusi yang mengemuka, maka diskusinya adalah soal kesiapan penyelenggaraan, pengisian kepemimpinan definitif yang akan terpenuhi. Kalau pilkadanya dimajukan, jadi merebut ruang diskusinya tuh ke situ gitu. Oke.